Hi guys Back again with me Sarah Cantik imut dan mengemaskan sekali Jadi temen temen Kali ini kita bakal ngobrol ngobrol aja nih Ngobrol 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 tentang kasus novel Baswedan Pak novel Jadi kan Ini kan sangat kontroversi Apa Kasusnya ini Kalau menurut aku ya Dari pandangan orang awam ya temen temen Gak tau menurut kalian Kalau menurut aku Aneh aja gitu Janggal gitu Janggal ya Orangnya Mencederai Yang pasti itu berencana Gak mungkin tiba tiba subuh Ujuk ujuk pengen Pengen nyiram orang ini Pengen nyiram orang air kelas Gak mungkin kan Pasti kan terencana Satu Yang kedua Menyebabkan Cedera fatal Yang permanen Itu matanya Matanya pak novel Ya kan Ketiga Yang lebih janggal lagi Hukuman cuma setahun Yang mana di artikel ya Di artikel Aku banyak mengumpulin artikel Orang yang cuma maling Itu hukuman 5 tahun Itu maling Gak ngelukain orang Ngambil barang gitu 5 tahun Ada lagi yang baru-baru ini Demo anti-resisme Aku bukan namanya siapa Demo anti-resisme Yang orang timur ya Yang orang timur Itu dihukum Lebih dari 10 tahun Ancamannya Lebih dari 10 tahun Ancamannya Itu demo anti-resisme Menurut kamu gimana Kasus pak novel ini Menurut kamu Kita pandang orang awam nih Pandang orang awam Masuk akal gak sih gitu Hukuman cuma setahun gitu Kalau ambil Sebenernya kan awalnya Emang gak ngikutin Berita yang terbaru ini Cuman tahunnya itu Waktu ada si bintang Emon Itu baru habis buka Nah pas Dia sebut cuman Satu tahun penjara Tapi langsung shock Untuk Ukuran kasus Ini bukan Bukan kasus Ecek-ecek Kayak Nyiram air Gak sengaja Ini mah nyiram air keras Dari judulnya Keras gitu Udah pasti kekerasan Menyebabkan kebutaan Bayangin aja lah Orang-orang Anak kecil juga bisa bedain Mana mata normal Mana mata yang udah 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 rusak gitu loh Abil pribadi nih ya Sebagai orang yang gak ngerti Hukum aja gitu Kayaknya Ini gak adil banget gitu Gak setimpal kan Untuk Pak Novel Baswedan Ini bener-bener gak adil banget gitu Abil aja maksudnya Yang bukan siapa-siapa gitu ya Orang awam Orang yang gak ngerti apa-apa Kayaknya kok setega ini gitu Ngasih hukuman Buat orang yang udah mencederai Orang lain Cuman Mencederainya permanen lagi Itu kan udah-udah Udah kelas kakek banget ya Maksudnya Nyiram pakai air kelas Terus Kalau misalnya dia memang bisa diperbaiki Mungkin Kita masih bikin dua kali Ini gak bisa diperbaiki lagi loh Mata Bayangin Jadi Pak Novel itu ngeliatnya Kalau gak salah itu cuma dari titik itu Dan itu pun kabarnya buram Jadi cuma mata sebelahnya doang yang bisa bener ngeliat gitu Iya Maksudnya Kecewa aja gitu Iya kecewa pasti kecewa kita sebagai masyarakat juga kecewa gitu Hukum Indonesia sampai sini aja gitu Segini aja nih hukum Indonesia gitu Buat apa mengadili orang Ya kan kayak cuman main-main gitu Setahun Aku gak masalah gini kalau setahun ya Ada ini Ada cara lain Boleh setahun hukumannya Tapi siram balik matanya Pake air keras juga Kan waktu itu ada sempet kejadian Iya Kalau gak salah Di Indonesia juga kalau gak salah Atau di luar negeri lupa Jadi ada cowok yang suka sama cewek Oh ngelempar mukanya pake air keras gitu kan Karena ditolak terus dia ngelempar air keras Waktu di persidangan si cowoknya bilang Yaudah gue bayar lu 200 juta Dia nolak Dia nolak Gue gak mau ngertanya Minta disiram balik Biar dia tau rasanya kayak apa Cuman gak tau sih kasusnya sekarang kayak apa Cuman kalau misalnya Memang ini Maksudnya gak ditindak lanjutin lagi gitu Itu kasusnya Cuman tetep 1 tahun penjara Kayaknya Ini fatal Kalau dibiarin Karena kalau dibiarin Sedih aja Bukan sedihnya Karena kalau dibiarin Ini bakal banyak yang kayak gini lagi ulang lagi Iya Pasti banyak orang yang Ah gue mau Gue dendam sama dia Gue siram apa kayak air keras mukanya Paling juga setahun Kan bisa bilang gak sengaja Iya kan Dibilang Gak sengaja Saya gak sengaja pak Iya kan Takutnya tuh nanti Hal ini bakal kejadian Buat orang-orang jujur lainnya Anggap loh Bukan orang jujur Yang kayak Pak Novel Orang biasa pun bisa jadi korban nanti ujung-ujungnya Iya Orang biasa yang misalkan cuma dendam biasa Marah Tersinggung Siram aja Toh nanti bisa bilang Ah gak sengaja Hukum Indonesia kan bisa dibilang gak sengaja Nanti kalau bunuh orang Eh aku gak sengaja bunuh orang Iya Bisa ringan kok Asal bilang gak sengaja kan aneh hukum Indonesia jadinya Gak tau menurut kalian temen-temen yang menurut aku sama Abil sih ini aneh gitu Terus ini lagi yang lebih aneh lagi ini Bintang Emon yang tadi Abil bilang Bintang Emon itu kan mengkritik lewat komedi Lewat komedi Dan ternyata Bintang Emon dimatiin tau gak kamu Sudah Jadi dituduh pakai narkoba Oh iya Dituduh pakai narkoba Dibilang dia nyabu atau apalah Oh iya itu lucu sih Hey please Bintang Emon Itu cuma menyuarakan Kita kan memang berhak berbicara kan Berhak berpendapat kan Bebas berpendapat Dia cuma mengkritik apa yang menurut dia salah gitu Dia cuma membenarkan Karena kalau hukum Indonesia kayak gini Aduh miris sekali Indonesia ini temen-temen Sebenernya Mungkin sih Kalau menurut Abil Pasti ada oknum-oknum yang Pasti bekerja sama Gak tau ya Abil juga Pasti Soalnya Ini Ini bener-bener Apa ya Bener-bener Gak 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 Masuk di akal gitu loh Untuk Untuk sesuatu perbuatan yang Yang udah jahat banget gitu Ibarat kasarnya tuh jahat banget Lo jahat banget gitu Terus lo cuman Cuman dihukum Ibaratnya cuman Eh Cuman gitu doang Udah dicari pelakunya 3 tahun Iya Dapet-dapet ya Cuman bilang gak sengaja Dihukum cuman setahun Ih Wow Sedih saya dengernya Aneh hukum Indonesia ini lama-lama Abil kasihinya selama novel sih Iya Maksudnya dia udah bertahun-tahun berjuang gitu ya Sampai Gua ngerti lah Iya Berapa kali gitu kan Dia Dia keliatan Kayak lagi survive Biar Biar orang tau gitu Orang itu siapa yang udah nyelakai dia gitu Kok sampai setega itu gitu Orang tuh Beres saat Jumat Bukan saat Jumat Eh saat Jumat Saat Subuh Terus lelain berbagai air keras Logikanya ngapain lu bangun subuh-subuh Bener kata Bintang Emoto Bener ngapain lu sengaja bangun subuh Cuman Buat nyirem Air keras ke orang secara kede sengaja Ngarain banget Cuma Segini aja nih Hukum Indonesia Cuma segini aja Kasian gitu Orang-orang yang Ingin berbuat baik Ingin berbuat jujur Dipersulit gitu Apa Apa susah itu Menjadi orang yang bener Di Indonesia Karena kan sekarang Jujur itu mahal Ya jujur itu mahal Jujur itu mahal Jujur itu dipersulit Ya sekarang jujur itu mahal banget Jadi Kita harus Berpreciate banget gitu Bagi orang-orang yang mau jujur Tapi memang Kita harus support Kayak gini aja Panovel Udah dicelakain Dimana sama orang-orang jujur lagi Nah coba Malah sekarang kita harus khawatir Pasti orang-orang jahat luar sana mikir kan Wah Itu nyiram air keras Panovel cuman setahun Nah gua liatin aja nanti Nah orang pasti bakal mikir kayak gitu Sebenernya tindakan ini sih sebenernya 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 ke Panovel itu Itu sebagai bentuk Ancaman sebenernya Ke orang-orang lain Yang jujur Jadi Orang-orang yang Oknum ini Yang melakukan ini Merasa Kalau dia melakukan itu Orang-orang yang lain tuh Bakal takut Untuk berbuat jujur Atau berbuat baik gitu Ya jadi mikir dua kali Awas ya Kalau misalnya lu jujur lah Gua siram Gua siram Tapi itu yang mau ku bilang Jangan takut Untuk berbuat jujur teman-teman Aku setuju sama Panovel Gak apa-apa Aku disakitin Yang penting aku tetap berbuat baik Kan katanya Apa ya Minta dukungan ke Jokowi ya Ke Bapak Jokowi Susah juga sih Kalau minta bantuan Dari zaman dulu Dari zaman dulu kan Dibilang kata Pak Jokowi Bakal diprioritaskan Tapi Ujung-ujungnya gak juga Nyatanya kan Udah dibentuk Buat apa Tim buat ngusut ini juga Nyatanya gak ini juga Lama juga Terus Ada juga Skeksa wajah pelaku Sama pelaku yang tertangkap Itu beda Gak ada kemiripan Sekali Nah itu Banyak lah Kejanggalan Tapi ya tetap Panovel semangat Kita orang-orang yang bener Pasti mendukung Panovel Kita dukung Panovel Kita juga Mendukung Untuk pemerintah Lebih membuka matanya Untuk merubah sistem Hukum yang ada di Indonesia Agar menjadi lebih baik Karena kalau begini Hukum Indonesia Wah Kacau Sebenarnya mungkin Sistemnya sudah bagus Tapi Oknum di dalamnya itu loh Yaudah Sampai sini dulu Videonya teman-teman Semoga Dengan kasus Panovel ini Menjadi Pembelajaran buat kita juga Untuk selalu berbuat baik Walaupun berbuat baik itu Memang susah Di zaman sekarang Yaudah Berbuat baik aja Terus Satu lagi Jangan pernah takut Untuk berkata jujur Jangan pernah takut Membela kebenaran Betul Betul Bye 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 Bers